selamat menikmati silahkan tunjukkan ke Pak Eji gambar komunikasi visual menggunakan tanda kalian halo Rahan iya Pak saya masih dimati silahkan tunjukkan tapi belum tidak ada PPT nya tidak apa-apa tidak apa-apa memang kabar saja iya masih di disable Pak benar Pak Dudi disiapkan ya habis Rahan ini Pak sudah masuk Pak oke saya masuk coba ceritakan ini konsepnya ini konsepnya saya kalau konsep bumi melalai ini nyari udah banyak di google Pak tapi membuat sendiri ini maksudnya kan gara-gara global warming itu jadi bumi itu meleleh kayak esnya meleleh ini itu sebenarnya mau dikasih gunung tapi susah buatnya Pak langsung ini asap Pak iya gunung mencair gitu loh Pak oh gunung mencair iya selesai ini asap ceritanya ini ada tanda larangan untuk stop global warming ini matahari Pak gara-gara gara-gara polusi iya pemanasan asap polusi pemanasan global ya betul kemarin Pak Ji sebenarnya nanti akan dideskripsikan ya dideskripsikan menjadi cerita ini ceritanya apa jadi nanti kamu tuliskan ya tuliskan ceritanya dikasih narasi ceritanya untuk gambar itu jadi untuk untuk ngecek saja apakah ide kamu tentang cerita itu tadi bisa kamu visualiskan ke dalam sebuah gambar jadi kalau kita lihat ini ikonnya apa booming ikonnya booming boleh lah oh indeksnya indeksnya global warming Pak tentang global menggambarkan global warming tahu nggak apa itu indeks indeks lupa lupa ini hati itu video Pak Edi kemarin atau penjelasan Pak Edi jadi indeks itu adalah sebuah bentuk tanda yang dari segi aspek prosesnya dia bisa diperkirakan kalau ikon itu bisa dilihat keserupaannya dengan objek referensinya sedangkan indeks itu dia bisa diperkirakan baik di dalam sebab kausalitas sebab akibat misalnya ada sebuah kaki kuda menapak di pasir itu mengakibatkan menyebabkan adanya sejak kaki kuda beda dengan sejaknya harimau maka sejak tadi merupakan indeks dari keberadaan kuda tanda dari keberadaan kuda yang berupa indeks ataupun tanda atau indeks dari harimau gajah harimau kuda itu kakinya beda akan menimbulkan tanda yang berbeda ketika dia menjejahkan kakinya di pasir di tepi pantai atau di tanah yang lembek kita bisa melihat oh ini adalah indeks ini adalah tanda yang berupa indeks dari maka dia bisa diperkirakan nah dia juga bisa merupakan atribut kelengkapan dari sarana dari suatu objek referensi jadi yang menjadi referensi jadi bukan global warningnya mana coba indeksnya melalah ini Pak berbeda ya indeksnya adalah melelehnya itu yang berupa tetesan cairan kemudian tumpah mencair di bawah itu diakibatkan karena apa pemanasan diperkirakan itu berkaitannya dengan matahari di atas mataharinya ikon ya kan mataharinya ikon sementara lelehan lelehan mencair bumi yang mencair lagi itu merupakan indeks dari suatu keberadaan es yang mencair karena di panas jadi ini bisa juga dikaitkan dengan kutub ya jadi kutub yang ada esnya itu mencair sehingga menyebabkan tinggi permukaan naik nanti akhirnya bisa meninggi naik jarakan bisa pendelar kalau ekstrim mencair nanti bisa saja pulau-pulau yang sangat dekat rendah dari permukaan air dia akan tenggelam simbolnya mana simbolnya 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 ini yang merah ini yang merah ini masuk simbol yang merah mana tingkaran garis menandakan kalau stop stop larangan stop larangan itu 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 simbol betul jadi simbol ini prosesnya karena kesepakatan konvensi pemahaman pemahaman bersama tanda itu bentuknya merupakan difahami sebagai kesepak Tuhan Nur sama tanda silang garis merah itu merupakan tanda larangan itu bukan ikon ikon stirmobil bukan tapi itu adalah simbol dari larangan jadi tugas kamu adalah membuat mengkomunikasikan suatu pesan dengan larangan ini nanti dilengkapi dengan narasi narasi di bawahnya sekalian di layout saja di bawahnya save artnya agak naik save artnya agak naik di bawahnya dikasih halaman apa namanya paragraf body text body copy body copy atau body text untuk disamping merupakan pesan pesan verbal pesan verbal jadi tanda itu adalah pesan visual tanda simbol indeks itu adalah komunikasi menggunakan pesan-pesan visual sementara pesan verbanya adalah text nya itu sendiri maka di bawah body text judulnya adalah stop programming di bawahnya kasih narasi kemudian nanti di upload di password asap 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 itu bisa jadi kebakaran hutan kebakaran hutan polusi 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 mungkin agak lebih diper kekas ya itu bagus tetesan itu pas tepat dikutuk kutuk poros bumi poros bumi ada dikutuk selatan misalnya kutuk-kutuk utara meleleh tapi asapnya itu karena apa itu kan disitu tidak tidak ada penjelasan bisa kamu kasih ilustrasi keterangan yang lainnya tentang keterangan itu bisa saja menjadi bagian dari backgroundnya itu jadi tidak hanya bumi itu misalnya pabrik siluet pabrik asap yang bisa juga jadi jelengkapi saja keterangan bahwa salah satu penyebab global bombing kan sebenarnya ceritanya itu penyebab global bombing itu polusi udara asap dari industri yang bisa merumpusak menimbulkan efek rumah kaca ataupun merusak lapisan-lapisan melindung atmosfer dunia merusak kondisi atmosfer dunia yang bisa menangkap lembang partikal-partikal matahari panas matahari penyebab menimbulkan pemenisan itu kan maksudnya ini ditambah itu saja dan tidak harus menyatu di bumi bisa saja di bagian itu bingkainya sebenarnya simbol larangan itu bingkainya akan diperbesar ceritanya tidak hanya tetapi juga termasuk menjadi bagian ilustrasinya disitu ada asap dari pabrik yang tidak akan lebih ikonik dari pabrik yang mengeluarkan polusi ataupun kendaraan dan lain sebagainya silahkan itu dilengkapi nanti kemudian komposisikan sehingga larangan diri jadi bingkain larangan diri bisa diper lebar sehingga ada cerita yang lain tentang itu karena tadi melihat ini apa itu simbol kayak asap seperti S itu itu apa itu kurang pesan ceritanya kurang baik baik oke saya kira itu untuk kelahan tadi revisinya dan perbaikannya yang sudah baik dikembangkan tadi ya tentang menceritakan tentang penyebab lebar warming-nya kemudian dikasih layout-nya sekalian dikomposisikan berdeteksi tentang penyebab oke ya baik Rudy silahkan Rudy punya mana Rudy silahkan ditampilkan Rudy punya kita diskusikan kita perbaiki maaf masih di laptop tapi saya masih lagi di jalan Pak mungkin besok saja Pak saya masih di jalan tugas saya masih di laptop ini ada dua atau ada dua Rudy sama satu Rudy sama dua ini apa ya Sabto punya kamu mana Sabto oke ceritakan Sabto jelasannya ini Pak yang simbolnya ini Mak JT pengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya itu di tempat sampah buanglah sampah pada tempatnya coba kalau ditulis ditulis ceritanya bagaimana kalau kamu bikin narasi verbal jadi gambar itu kan kemarin temanya adalah membuat komunikasi visual menggunakan tanda berarti ada cerita dibalik gambar itu dan cerita itu dikomunikasikan melalui tanda-tanda baik itu ikon simbol atau berindeks oke ini bagaimana ceritanya mungkin sebuah ajakan kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu ditunjukkan pada ikon tempat sampah yang ada gerakan tangan sedang membuang sampah ke dalam tempat sampah kemudian ditunjukkan lagi dengan tanda gestur tangan yang menunjukkan sembolnya yang menjelaskan bahwa itu adalah tindakan yang baik dan perlu dilakukan seperti itu seperti itu kalau disini penjelasan kamu ikonnya ikonnya apa itu tempat sampah sama sampahnya sendiri tempat sampah sampahnya itu adalah ikon kemudian indeksnya indeksnya gestur tangan itu gestur sikap itu adalah simbol karena berdasarkan kontensi kenapa tangannya jempolnya harus naik ke atas itu oke kalau jempolnya itu turun itu tidak oke kalau naik ke atas oke itu adalah kan kontensi gestur itu konvensi itu adalah simbol simbol itu bisa berbentuk macam-macam misalnya kentongan juga sama kentongan kedipan mata tanda beberapa kali itu kan kesepakatan gestur ini tanda tangan mencim itu adalah konvensi oke nya kenapa jempolnya diantar menunjukkan persetujuan ataupun sebagus itu adalah karena konvensi kesepakatan sementara indeks itu adalah suatu atribut bisa diperkirakan atau berupa atribut sebenarnya ini kalau indeksnya adalah tangan yang membuang membuang ke arah bawah itu adalah sebenarnya indeks jadi membuang membuang ke arah dalam itu adalah indeks jadi dapat diperkirakan prosesnya tangan sampai terbuang ke bawah kemudian simbol itu simbol apa itu yang sebetiga itu recycle jadi sampahnya yang dibuang itu masih kalau bisa didaur ulang ya didaur ulang coba dibikin tadi ya berarti kan kata kunci kata kunci simbol-simbol ini mengandung cerita coba diginarasikan nanti ya bikin satu ini sekaligus komposisi tentang apa namanya ikon tulisan ikon mana simbol mana itu enggak usah untuk buat presentasi enggak apa-apa tapi nanti dibikin semacam gambar ilustrasi tadi seperti Rui Han kemudian dikasih body text narasi verbalnya dari cerita itu textnya cerita itu ditulis saja bagaimana pesan verbalnya ini ada pesan visualnya berupa tanda-tanda yang digunakan secara visual pesan verbalnya adalah textnya kemudian di layout sekalian saja jadi itu buanglah sampah pada tempatnya itu menjadi headline kemudian ada body textnya mungkin diatakan apakah di bagian bawah atau di bagian samping bagaimana komposisinya terserah sehingga nanti ada pesan verbalnya ataupun pesan tekstualnya tekstualnya ataupun pesan visualnya termasuk sebenarnya ikonik ini mempersonifikasikan bahwa tempat sampah ini adalah seperti seorang makhluk hidup yang dia bisa berekspresi dia senang nanti diceritakan ya udah body textnya untuk baik Saffi gimana Saffi halo Saffi ya Pak ya mana tugasmu bener ini Pak ini di ini adalah ilustrasi dimana saat ini sedang ada pandemi dan ini ada simbol ikon dari COVID dan ada ikon pahlawan yang berada di dalam rumah dan mereka bertahan untuk agar tidak terkena COVID ini karena ketika mereka keluar dari rumah maka maka di sini indeks pelindung rumah ini sudah tidak berfungsi lagi ketika keluar dari rumah ini ada pelindung karena di rumah kita bisa tidak akan terkena virus tersebut maka pahlawan pahlawan ini Iron Man Kapten Amerika dan Hulk ini berada di rumah agar tidak terpapar virus COVID-19 mana ikonnya mana indeksnya mana simbolnya kalau ikonnya kan ini Pak COVID-Corona ini kan masuk ikon karena bentuk ini menyerupai bentuk aslinya dengan menggunakan mikroskop akan tampilannya seperti ini dan dibuat ikon demikian rupa kemudian untuk simbolnya itu adalah para pahlawan para pahlawan ini menyimpulkan Kapten Amerika Iron Man dan Hulk ini kan menyimpulkan pahlawan kemudian untuk indeks adalah di dalam pelindung ubah pelindung di dalam rumahnya nah ini kalau bisa tambahkan ya jadi ini kan berkenaan dengan kesehatan ceritanya ceritanya ini adalah superhero saja untuk bisa menyelamatkan diri dari serangan virus Corona yang mewabah itu stay at home mereka tetap berada di rumah berada di rumah ini adalah merupakan perisai salah satu stay at home ini adalah nah tanah berkaitannya dengan apa namanya kesehatan simbolnya simbol yang paling jelas sebenarnya tanda tanda-tanda kesehatan misalnya para palang merah tanda-tanda kesehatan ini saya kira karena ini orang bisa mempersepsikan virus Corona monster dari luar angkasa tapi memang dia ikonik tapi bisa dipertegas lagi dengan simbol kesehatan dari palang merah jadi safety home ini adalah safety home bukan karena serangan serangan lo asal tapi ini adalah serangan kesehatan maka unsur institusinya kesehatan adalah dengan simbol rumah rumah sehat tentunya rumah sehat ini apa simbolnya ikonnya adalah rumah ditambah dengan simbol palang merah misalnya kemudian side-nya ini yang kurang agak tegas atau pelindungnya ini pelindungnya bocor ujungnya ada di keluar dari pelindungnya jadi bikinlah satu kemudian karena dia merupakan tidak kelihatan pelindungnya bukan kubat bangunan ya 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 dia merupakan satu satu suasana suatu enersi suatu aura kesehatan ya itu mungkin selanjutnya ini indeksnya adalah terpancar keluar jadi suatu kekuatan yang terpancar keluar tapi ini masih agak kurang misalnya kurang kurang movementnya pergerakannya itu dari merupakan suatu medan medan perlindungan bikin agak indeksnya agak lebih apa namanya bahwa dia mengarah perlindungan itu dari dalam rumah memancar keluar menangis virus corona seperti medan medan perlindungannya itu gambarkan secara lebih agak lebih jelas sebagai suatu indeks arah yang memancar perlindungan menelimuti dan memancar keluar nah itu itu kritik tadi ya ditambahkan sumbel sumbel kesehatan supaya lebih mengkuatkan tentang ini terkaitannya adalah tentang persoalan kesehatan kemudian perlindungan ini adalah kemudian pesan akan diperkuat dengan pesan verbal nanti misalnya stay at home be healthy nah misalnya kita di rumah supaya tetap tetap sehat lalu nanti ditambahi dalam ini gambar ilustrasi sama seperti tadi teman-teman tambahin narasi verbalnya dikomposisikan dengan gambar ini ada headline tentang tema gambar ini kemudian kemudian ada narasi verbal narasi apa namanya tekstual ditambahkan dalam cerita gambar ini dalam bagian dari komposisinya tingkat satu gambar itu kita bisa menangkap bisa membandingkan oh ini cerita visualnya sama dikomposisikan aja sekalian oke oke baik tinggal dilengkapi dan tadi dapatan Pak Edi tadi indeksnya untuk medan medan perlindungannya lebih di movementnya pergerakannya dari dalam keluar digajasikan lebih mungkin adalah garis-garis yang memancar keluar ketaran itu ya kemudian dia bisa menangkap Faris mana Faris oke Faris silahkan punya Faris mana mana Faris tapi sudah masuk keluar lagi baik ya gimana Faris punya Faris silahkan punya Faris mana kata Faris zoomnya keluar-keluar sendiri Pak zoomnya keluar-keluar sendiri iya Pak pakai pakai apa pakai komputer apa pakai desanya enggak kayaknya pakai laptop Pak pakai laptop iya Pak jadi tugas untuk UAS nanti adalah ini kan minggu terakhir ya pertemuan terakhir ini ya ini pertemuan terakhir untuk UASnya nanti diberikan soalnya nanti di di classroom ya tapi temanya adalah membuat logo ya gimana Faris keluar sendiri ya keluar-keluar keluar-keluar sendiri bisa pakai pakai oh luar-keluar sebagai erat ya sudah jadi nanti membuat logo ya kalian akan membuat logo untuk oleh logo satu institusi ya logo satu institusi oke logo satu institusi karena logo itu oh dikonek terus Pak ya sudah tapi kamu sudah oke jadi membuat logo untuk sebuah institusi ya membuat logo institusi logo ini sebenarnya lebih banyak menggunakan simbol ya walaupun kadangkala juga beberapa hal dia ikonik juga tapi dia lebih banyak bermakna simbolik juga nanti keterangan lengkapnya nanti tentu penugasannya akan ada di classroom silahkan di cek di classroom ya nanti ya jadi minggu depan kita minggu tenang ya minggu depan kita minggu tenang tidak ada perkuliahan kemudian tanggal 29 UAS ya tanggal 29 UAS nanti soalnya pada saat UAS akan diterangkan kemudian akan dikerjakan diberikan waktu selama satu minggu untuk mengerjakan tapi sebagai sebuah gambaran ya ini sebagai disini-disi saja ya jadi kalian nanti akan diberikan tugas untuk membuat sebuah logo suatu institusi ya nanti Pak Edy yang tentukan tentu ada soalnya nanti ada diskreti soalnya tapi nanti tugasnya membuat logo kalian saja mempelajari bagaimana cara membuat logo dan lain sebagainya nanti tugasnya pada saat UAS akan diberikan terus nanti Pak Edy akan berikan penugasan pada masing-masing individu barangkali dengan tematik yang berbeda jadi nanti si A tematiknya ini si B tematiknya ini institusinya ini si B si ini sesuai diskripsi soalnya kemudian untuk tugas komunikasi visual dengan tanda tadi catatan-catatan Pak Edy silahkan diperbaiki sesuai catatan Rudy penyakmu belum ditunjukkan ya tapi nanti di-upload di-upload di-classroom ya upload di-classroom untuk untuk bisa di- Pak Edy lihat dan nanti Pak Edy kritik nanti beri catatan untuk perbaikannya di-classroom aja baik saya kira cukup untuk kuliah kita malam ini ada pertanyaan Toto Uji Sali di-baris ada trouble ada pertanyaan ada pertanyaan sementara belum belum ada ya baik saya kira cukup selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa